Hai apa bilang pasang CCTV itu sulit ini unboxing langsung tutorialnya enggak sulit kok tenang aja ikutin tutorialnya sampai habis jangan di skip-skim Oh ya lupa pasang mic dulu soalnya berisik kebetulan kita ada di pinggir jalan jadi berisik pasang mic dulu deh ntar ya ikutin tutorialnya sampai habis nih dupin dulu langsung jok oke nah udah on ya udah on udah on nah unboxing dulu nih cara pasang itu itu hanya hitungan detik-hitungan detik-hitungan menit nggak sulit kok ini CCTV ini rekomendasi banget sih harganya 100.000 doang bisa dipantau dari jarak jauh dari dekat bisa komunikasi juara kawan-kawan yang didapatkan sudah komplit banget udah tinggal pasang dan masukin memori ini bisa berputar ke kanan ke kiri ke atas ke bawah please 355 derajat ke atas ke bawah 110 derajat udah bisa dapet adaptor freezer ke berdata kartu garansi dan tutorialnya buku panduan memang malas lah ngeliat buku panduan ini lihat nih langsung caranya ya ini colok ke adaptor setelah colok ke adaptor seperti ini nah coba kayak gini aja deh dan nggak ribet nah coba dulu nih bawahnya ini ada sih manajer kayak gini aja itu download aplikasi P380 Pro downloadnya dimana Bang downloadnya di Playstore aja kalau yang gunain Android kalau yang gunain IP downloadnya di Appstore setelah download kalau yang menurutnya langsung aja lihat selanjutnya jangan di-skip kalau pengen nggak gagal paham jangan di-skip video ini bisa dipantau di beberapa handphone sekaligus jangan lupa download dulu aplikasinya antar aplikasinya P380 Pro downloadnya di Playstore setelah download kalau yang belum registrasi registrasi kalau yang udah registrasi langsung login aja registrasi gimana caranya registrasi gampang masukin email kamu lalu bikin password password mau pakai password email atau pakai password baru untuk CCTV nggak masalah nanti konfirmasinya itu kode OTP nya atau kode konfirmasinya ada di Gmail buka akun Gmail kamu nah jika udah kamu setelah selesai registrasi kamu tinggal masuk lagi klik at the piece atau tambah kamera at the piece disini at the piece atau tambah kamera nah setelah itu kamu tinggal klik at ID at ID jadi di satu aplikasi CCTV ini aktif 380 Pro ini bisa banyak kamera yang di install bisa dipantau secara langsung secara bersamaan tuh banyak itu ini online semua nih ini semuanya online nah tinggal klik at the piece ya at the piece at ID di scan aja kalau ada barcode nya kau Bang kalau barcode nya enggak ada gimana nah ini nih kalau barcode nya enggak ada tinggal buka WP kamu buka WP kamu disini akan ada bit kode ataupun nama SSID dari CCTV CCTV ini dari CCTV ini seperti ini nih nih MP82 4106 nah ini nih seperti ini tinggal kamu jangan masukin MV nya masukin angkanya aja masukin angkanya aja disini ketik disini baru confirm kalau ada kamu tinggal scan aja ya tapi jangan lupa klik at ID dulu nah udah tersekan kan udah masuk tuh kodenya tuh sama enggak pasti ini ya lutar opusin dulu nih sama enggak kodenya dengan yang tadi dimasukin tuh 685 sama kan langsung confirm setelah ini bebas nih mau ketik nama sendiri atau pilih yang udah ada bebas terserah nah status kayak gini udah berhasil diselesai kok gampang banget ini statusnya open open itu hanya bisa dipantau 20 meter tapi kalau di online bisa dipantau dari jarak jauh bebas tanpa batas mau di luar negeri juga bisa ini kok nggak jalan nggak jalan hubungin dulu WP handphone ke WP CCTV jadi jatuhnya V2V nah jadi tersambung nambah data ini statusnya offline jarak yang bisa kita pantau dari ponsel kita hanya 20 meter tinggal klik aja nih jaga koneksi back lalu putar lagi tuh nah bikin paspor dulu ini paspor untuk si kameranya aja masukin paspor setelah bikin paspor langsung next confirm tunggu sebentar langsung pilih yang mana aja bebas sih nah pilih yang paling atas aja connect Oke nah ini kalau mau online in langsung pilih WP station mode setelah klik disitu ada pilih select WP itu untuk cari WP yang ada di lokasi kita jadi langsung bisa kita online in cuma ntar dulu deh online ya kita langkahnya secara open dulu deh di back aja dulu di back lagi nah ini langsung putar nah ini statusnya offline jarak 20 meter bisa pantau hasil kameranya jernih kan keren nggak harga 100ribuan loh hasil kameranya cukup jernih ini udah gampang langsung nih bisa diatur-atur mau ngidupin lampu komunikasi dua arah ataupun mau ngikutin pergerakan putar ulang rekaman yang udah tersimpan itu lampunya hidup tuh kalau mau hidupin lampu dia bisa auto manual ataupun mati lampunya kalau auto ya hidup di saat gelap dia akan hidup secara otomatis hasil kameranya itu jernih ya harga 100ribuan loh is nah lanjut nih cara untuk setting secara online biar bisa dipantau dari jarak jauh tanpa batas masuk ke aplikasinya setelah masuk ke aplikasinya sebentar nih ada iklan dulu dikit dilewatin aja nih oh 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 nah udah klik titik tiga nih di bagian kamera CCTV yang tadi diinstal lalu pilih setting pilih Network setelah pilih Network pilih WP station mode selanjutnya pilih select WP untuk mencari dan menyambungkan WP yang ada di rumah kita pilih yang mana aja mau tethering dari handphone dari modem bisa aja sih yang penting tersambung online dia jadi harus ada di dekat CCTV itu sudah tinggal di online-in lalu pilih salah satu dan masukin pasport dari WP tersebut setelah masuk pasportnya udah deh dia online bisa dipantau dari jarak manapun tinggal naik-naik and set-set aja gampang banget kan nah makanya dari itu kalau kamu tertarik juga dengan CCTV yang harganya murah tapi bagus bisa disimpan di indoor maupun di outdoor dengan harga 100ribuan link pemberiannya udah hejo sematkan di keren yang kuning langsung cek aja check out sekarang juga mumpung masih ada harga promosi kalau udah lewat dari harga promo harganya kembali normal menjadi 200ribuan jangan sampai kehabisan ya oke terima kasih salam hejo salam berkah melimpa dua hejo hejo yes selamat menikmati